Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amab'ad Baik pada hari ini insyaAllah kita akan menyampaikan fatwa terjih mumadiah tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat sunat Yang pertama adalah tentang nabi sholat sehari semalam sebanyak 40 rakaat Baik pertanyaan Pernah kami membaca majalah umum dalam rubrik tanya jawab agama islam Dinyatakan bahwa nabi sehari semalam mengerjakan sholat 40 rakaat Mohon penjelasan sholat apa saja selain sholat wajib yang 17 rakaat Baik jawab Di sini tidak diterangkan sholat apa saja selain 17 rakaat wajib Yang dilakukan sehari-hari untuk menggenapi jumlah 40 rakaat Tetapi akan disebutkan sholat-sholat sunah yang biasa dilakukan nabi sehari-hari Yang disebut dengan rawatib Yaitu yang pertama Dua rakaat sebelum subuh Yang ini setelah terbitnya fajar Berdasarkan dalil antara lain sebagai berikut Hadis Aisyah Dallahu Anha Anin Nabi SAW Ra'at al-fajri Khairun minat dunya wa mafiha Ruahu muslim wal bukhari Hadis Aisyah Dallahu Anha Bahwa Nabi SAW bersabda Dua rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan sisinya Kemudian hadis lain Dari Aisyah Dallahu Anha Bahwa tidaklah nabi mengerjakan sholat sunah setekun beliau Mengerjakan dua rakaat sebelum subuh Kemudian hadis lain Wadis Aisyah Taqolat Karena Rasulullah SAW Yusolli Rakaatail fajri Faiqoffifu hatta inni yakulu hal Koro'afihima Bi ummil Qur'an Akhrajahu muslim Juga hadis Aisyah Dallahu Anha Mengatakan Rasulullah SAW Mengerjakan dua rakaat fajar itu singkat sekali Sehingga aku berkata dalam hati Apakah beliau membaca al-fatihah Dalam kedua rakaat itu Keduanya dirudukan oleh muslim Kemudian hadis lain Wadis Aisyah Taqolat Kana Rasulullah SAW Dari Hafsah Taqolat Dari Hafsah Dallahu Anha Yang mengatakan Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apabila fajar telah menyingsing Rasulullah hanya solat Dua rakaat singkat-singkat Yang kedua adalah Dua rakaat sebelum zuhur Atau Empat rakaat Demikian juga Nabi selalu mengerjakan Solat dua rakaat sesudah zuhur Atau empat rakaat Dengan dasar-dasar Hadis di bawah ini Wadisu abdillahi ibni umarakal Hafistu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ru'ataini qabla zuhri Ru'ataini ba'dal zuhri Ru'ataini ba'dal maghrib Ru'ataini ba'dal isya' Ru'ataini qabla'al godah Ru'ahul bukhari wa muslim Hadis Abdullah bin Umarudullah wanhu mengatakan Yang aku ingat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ialah Dua rakaat sebelum zuhur Dua rakaat sesudah zuhur Dua rakaat sesudah maghrib Dua rakaat sesudah isa Dan dua rakaat sebelum subuh Ru'at bukhari muslim Dan lain-lain Kemudian hadis lain Wa disu'a isyata annan nabiya sallallahu alaihi wasallam Kanala yada'u arba'an qabla zuhri Ru'ataini qabla solatil godati Ru'ahul bukhari wa budawud Hadis Aisyadullah wanha Yang mengatakan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam Tidak pernah meninggalkan solat Empa rakaat sebelum zuhur Dan dua rakaat sebelum solat subuh Kemudian hadis lain Wa hadisu umi habibah Umi habibah qalat Samyatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya'kul Man salla arba'a rakaatin qabla zuhri Wa arba'an ba'daha Haramahu allahu ala'l-nar Ru'ahu ahmad Hadis umi habibah yang mengatakan Aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Berang siapa solat empa rakaat sebelum zuhur Empa rakaat sesudahnya Allah mengharamkan darinya api neraka Ru'ahu ahmad Yang ketiga adalah Solat sunat sebelum melakukan Solat asar Ialah dua rakaat Sesuai dengan yang Tersebut pada HPT Impunan putusan terjih Dengan dalil Riwayat at-termizi Dan disauhikan oleh An-Nasai dan Umu Habibah Menyebutkan perincian dua belas Solat sunat nabi Empa rakaat sebelum zuhur Dua rakaat sesudahnya Dua rakaat sesudah maghrib Dan dua rakaat sesudah isya Dan dua rakaat sebelum subuh Dan Riwayat lain Ada yang menerangkan Dua rakaat sebelum asar Yang keempat Dua rakaat Sebelum solat maghrib Sesudah terbenam matahari Berdasarkan hadis Riwayat Bukhari Dari Ibnu Mugafal Hadis Abdullah bin Mugafal Muzani Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bersabda Kerjakanlah solat sebelum maghrib Lalu pada ketiga kalinya Beliau mengatakan Bagi yang suka Kemudian Yang kelima Dua rakaat sesudah maghrib Seperti tersebut pada hadis Riwayat muslim Dari Umu Habibah Menyebutkan di dalamnya Bawah solat sunat Nabi Sehari-harinya Dua belas rakaat Termasuk di dalamnya Solat dua rakaat Sesudah maghrib Berdasarkan Rincian At-Tirmizi Hadis Ummi Habibah Qolat Sami'atu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya'kul Mansullah Isnatai Ashrata Rukatan Fi yaumin Wa lailatin Bunya Lahu bihinna Baitun Filjannah Hadis Ummu Habibah Yang mengatakan Bahwa Ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Berang siapa Solat Dua belas rakaat Dalam sehari semalam Akan didirikan Baginya rumah Di surga Oke Hadis ini Ruahu muslim Dirakan oleh muslim Kemudian hadis lain Wa qadar Ruahu Tirmizi Wasahu Nasa'i Fihi Arba'an Qabla Zuhri Waru'ataini Ba'dahu Waru'ataini Ba'dal Maghrib Waru'ataini Ba'dal Isya' Waru'ataini Qabla Sulat Al-Fajri Qabla Nasa'i'u Qabla Subuhi Wa'ataini Wa'ataini Ba'dal Ba'dal Isya'i'u'ataini Terimizi Dengan disahukkan oleh Nasa'i'i'u'ataini 4 2 atau 4 rakaat sesudah Isya'i'u'ataini Sulil Isya'i Fi'jama'atin Summa Yaraji'u'ilah Ahlihi Farka'u Arba'a Raka'atin Summa Ya'wi Ila Firashihi Wayanam Ruahu Abu Dawud Hadis Zurarah Bin Abi Awfak Bahwa Aisyadullah Wanha Pernah ditanya Tentang Solat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di tengah malam Fi Jaufilail Ia menjawab Adalah Beliau Sulil Isya' Berjama'ah Kemudian Pulang Kepada Keluarganya Lalu Solat 4 rakaat Kemudian Masuk Ke tempat Tidurnya Dan Tidur Hadis Riwayat Abu Dawud Melihat hadis-hadis Ini Kalau kita Hitung Dan Dijumlah Dengan 17 rakaat Apa yang Dilakukan Nabi Sehari Semalamnya Mengenai Solat Baik wajib Maupun sunnah Tidak persis Berjumlah 40 rakaat Tetapi Kurang dari itu Atau bahkan Berlebih Kalau diperhitungkan Solat Malamnya Yang 11 Atau 13 rakaat Sebelum Solat Subuh 2 rakaat Sebelum Dan Sesudah Zuhur 2 rakaat Sebelum Asar 2 rakaat Sesudah Maghrib Dan Sesudah Isya' Ditambah 11 rakaat Solat Malam Ditambah 17 rakaat Solat Wajib Demikianlah Fatwa Terjemah Tentang Nabi Sehari Semalam Solat 40 rakaat Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai